Ratusan sopir Jaklingko geruduk Balai Kota. Mereka menuntut bertemu pejabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Selain menuntut gaji yang belum turun, mereka juga memprotes target 200 km per hari yang sulit tercapai di tengah kondisi jalanan Jakarta yang sering macet. Ratusan kendaraan mikrotrans terparkir di kawasan Balai Kota Jakarta Pusat sejak selasa pagi. Para sopir menggelar aksi protes menyuarakan ketidakadilan manajemen trans Jakarta atas implementasi dan penegakan aturan perusahaan. Para sopir yang menggelar aksi berasal dari 8 operator yang tergabung dalam Laskar Biru atau X-Microlet dan ABB Jakarta. Salah satu yang disuarakan adalah soal pendapatan yang masih di bawah upah minimum provinsi. Pasalnya upah para operator tergantung pada target kilometer. Namun kemacetan Jakarta membuat target 200 km sehari ini sering tak tercapai. Akibat aksi ini dari 95 rute mikrotrans hanya 65 rute yang beroperasi seperti biasa. Terkait mekanisme peraturan yang diterapkan oleh TJ yang berikutnya adalah terkait upah kita. Saat ini upah kita sangat jauh di bawah yang layak dan juga keterlambatan sering kita alami. Sementara kebutuhan kita sangat mendesak. Bayangkan, Bapak-Bapak bisa bayangkan bahwa kebutuhan kita satu istri saja, tiga anak atau dua anak, Bapak bisa hitung. Itu masih minus. Yang berikutnya adalah kawan-kawan kita yang masih membawa reguler, kita harus dorong mereka juga ikut ambil bagian dalam jek lingko ini. Imbas dari aksi ini kemacetan mengular di sepanjang kawasan jalan lingkar merdeka. Mulai dari utara, selatan, timur hingga barat. Lalu lintas nyaris tidak bergerak. Aksi juga berimbas pada aktivitas warga. Terlebih bagi mereka yang biasa menggunakan moda transportasi ini. Di terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara misalnya, sejumlah penumpang mengaku kecewa karena perjalanan ke tempat kerja menjadi terganggu. Dari Celengsi ke Priok. Atau ke Warakas. Biasa naik jek lingko? Biasa naik jek lingko nih. Ibu, tapi tahu kalau hari ini beberapa jek lingko ini ada kompok beroperasi atau tahu? Tahu? Tidak ada, tidak tahu sih. Beneran, lo tidak tahu saya. Makanya begitu ini kok begitu nyampe turun kosong semuanya. Sepi ya kosong, biasanya rame. Biasanya kan rame ada. Terganggu tidak, Bu? Terganggu sih, lebih banyak keluarin duit jadinya hari ini. Kalau pakai jek lingko gratis? Hal senada juga dirasakan Naura. Pelajar yang bersekolah di daerah Kebun Bawang Tanjung Priok ini akhirnya harus berjalan kaki mencari transportasi pengganti. Ia mengaku kebingungan karena takut terlambat ke sekolah. Ini Naura mau naik jek lingko atau gimana? Iya mau naik jek lingko, cuman katanya lagi di keluar jalannya, jadi nggak bisa ini. Ini berarti ke sekolahnya? Iya. Ini jalan kaki dari mana tadi? Jalan kaki dari Kelas Sembada. Kelas Sembada udah jauh berarti ya? Iya. Oh gitu. Dari ini lagi menunggu juga apa gimana nih? Nggak tahu deh mau nunggu jek lingko, tapi lagi nanya-nanya juga ini lewat sini apa enggak. Mikrotrans belakangan memang jadi moda transportasi andalan warga Jakarta juga penyangga. Selain gratis, transportasi publik ini juga sudah terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi lainnya. Akibat aksi mogok para pengemudi, warga sementara beralih menggunakan transportasi lain seperti angkot berbayar hingga ojek online. Rifki Rizky Rizkyan Sori, Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.